Prediksi dan head-to-head Borneo FC VSPSM Makassar di babak perempat final Piala Presiden akan berlangsung pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Segiri Samarinda. Kedua tim akan berebut tiket ke semifinal Piala Presiden 2022 kali ini. Dalam laga fase grup Borneo FC tampil penuh perkasa dan tidak terkalahkan dalam 4 laga yang dilakoninya. Pasalnya Borneo FC dalam laga di fase grup telah mencatatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Di mana hasil kemenangan Borneo FC didapat setelah mengalahkan Madura United 1-0, Persija Jakarta 2-1 dan 3-0 saat bertemu Rans Nusantara. Sedangkan hasil imbang 0-0 saat bertemu Barito Putra. Di sisi lain PSM Makassar lolos ke babak 8 besar setelah finish sebagai runner-up grup C. Di mana dalam laga di fase grup di Piala Presiden 2022, PSM Makassar telah menumbangkan Arema 1-0. Kalah saat bertemu Persikabo 0-1 dan 1 kali hasil imbang 0-0 saat bertemu Persik Kediri. Meskipun dalam ajang Piala Presiden 2022 menempati finish di urutan 2 kelasemen. Akan tetapi dalam ajang AFC Cup 2022 PSM Makassar mampu melaju ke semifinal. Ini berarti menunjukkan PSM Makassar adalah tim yang tidak bisa dianggap enteng dalam laga perempat final nanti. Laga ini akan menjadi laga spesial bagi Borneo FC. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah PSM Makassar di mana tim yang lolos ke semifinal AFC Cup 2022. Berikut head-to-head Borneo FC VS PSM Makassar. Dalam 5 pertemuan terakhirnya Borneo FC unggul dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Berikut rincian 5 pertemuan terakhirnya. Tanggal 11 Februari tahun 2022 Borneo FC 1 PSM Makassar 0 Tanggal 22 Oktober tahun 2021 Borneo FC 2 PSM Makassar 1 Tanggal 31 Maret tahun 2021 Borneo FC 2 PSM Makassar 2 Tanggal 2 Desember tahun 2019 PSM Makassar 2 Borneo FC 2 Tanggal 10 Agustus tahun 2019 Borneo FC 2 PSM Makassar 0 Di prediksi laga ini bakal berjalan ketat dan intensitas tinggi. Berikut prakiraan susunan pemain Borneo FC dan PSM Makassar. Borneo FC Èrico材 2 PSM Makassar 3 PSM Makassar 2 PSM Makassar 3 PSM Makassar Willem Jan Kluim, M. Arvan, Jakob Sayuri, Ilham Udin Armayan, Rizky Eka Pratama. Prediksi admin dalam laga nanti kedua tim sangat kuat dan akan berlanjut sampai ke babak adu penalti.